Halo guys, saya mau katakan, kita tidak boleh kalah dengan kekhawatiran Kita harus menang Saya percaya, saya meyakini selama kita masih hidup di dunia yang fana ini Tidak terlepas dari yang namanya masalah Dari masalah akan timbul kekhawatiran hidup Banyak orang yang tidak percayakan Kristus di luar sana mati bunuh diri Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan benar Dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri dan cara berpikir dunia untuk mengantisipasi Bahkan menyelesaikan masalah hidupnya, tidak akan kelar Yang ada malah petaka yang terjadi Hari ini saya mau katakan kepada kita semua Menang kepada kekhawatiran Andalkan Yesus Saya mendapatkan ini di dalam Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Jelas Ini tanda-tanda Immanuel yang Tuhan kasih buat saya dan saudara Dia menyertai kita di dalam problema hidup kita Jangan takut Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan Mungkin hari ini kita banyak masalah tantangan hidup Baik di dalam keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita Atau apapun itu Tapi percaya lah Dengan imanmu kamu percaya kepada Kristus Kristus akan menuntunmu untuk menghadapi kekhawatiran hidupmu Naikkan rasa syukurmu kepada dia Yang dimaksud dengan doa Berarti kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita Jangan mengandalkan cara berpikir dunia Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri K.O. kita Tidak akan selesai Timbul masalah baru lagi Kalau kita masih menggunakan Cara berpikir kita Cara berpikir dunia Kekuatan kita, kita pintar, kita kaya Belum tentu kita bisa menyelesaikan kekhawatiran hidup ini Hanya Yesus lah Yang bisa kita andalkan Damai sejahtera itu tidak akan nyata di dalam pribadi kita Kita tidak akan bisa berdamai dengan diri kita sendiri Kalau kita Cara menyelesaikan kekhawatiran itu Masih menggunakan kekuatan kita Andalkan Yesus Berdoa Mungkin hari ini kamu lagi khawatir Khawatir dengan sakit penyakitmu Keluargamu Bisnismu Jangan kamu cari orang Untuk bisa menyelesaikan masalahmu Pinjam sana, pinjam sini Jangan Tapi carilah Tuhan Andalkan lututmu Naikkan ucapan doamu kepada dia Dan yang paling penting adalah Bersyukur di dalam segala hal Sebab hal itulah yang dikendaki Allah Buat saya dan saudara Ketika ada masalah datang Jangan panik Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan Tapi naikkan rasa syukurmu Thank you Lord Jesus Saya tahu Saya sedang diproses Saya kalah Bukan berarti saya berhenti Saya harus mengandalkan Tuhan Come on Andalkan dia Di dalam setiap hidup kita 1 Petrus 5 ayat 7 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu Kepadanya Yaitu kepada Yesus Sebab Yesus Yang memelihara kamu Immanuel Garis bawahi Sebab Ia Yang memelihara Kamu Sebab Yesus Yang memelihara Kamu Kalau kita Mengandalkan Yesus Di dalam hidup kita Dia Immanuel Dia akan mengarahkan Menuntun Membimbing kita Ke arah yang benar Di dalam penyelesaian Kekuatiran hidup ini Kekuatir dengan anak Tidak bisa bayar sekolah Kekuatir dengan sakit penyakit Yang tidak bisa disembuhkan Kekuatir dengan bisnis Yang selalu Down Kekuatir dengan keluarga Yang berantakan Kalau kamu benar Mengandalkan Tuhan Pasti kamu akan mendapatkan Damai sejahtera itu Dan kamu akan mendapatkan Berkat Tuhan yang luar biasa Kalau kamu masih mengandalkan Kekuatan kamu sendiri Cara berpikir dunia Mengandalkan orang lain Terkutuk Kata Tuhan Tidak akan selesai masalahmu Andalkan dia Serahkan Setiap problema hidupmu Kepada dia Saya mau katakan Permasalahan tidak akan selesai Selama kita Masih hidup di dunia yang fana ini Masalah tetap ada Tapi saya mau katakan Kita bisa mengantisipasinya Kita bisa menyelesaikannya Dengan cara Dengan siapa kita menyelesaikannya Kalau kita masih bisa Kalau kita menyelesaikannya Dengan kekuatan kita sendiri Binasa hidup kita Terus datang malah petaka Tidak akan selesai Tapi kalau kita Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Yesus Di dalam hidup kita Percayalah Step by step Kamu akan selalu Diberkati oleh Tuhan Kamu akan selalu Mendatangkan damai sejahtera Buat dirimu sendiri Dan buat orang lain So saya mau katakan Kita harus Menang di dalam kekhawatiran Tuhan Yesus Memberkati kita semua See you Selamat menikmati Selamat menikmati